Di tengah kelangkaan pasir sebagai bahan baku material bangunan, sebagian warga di Bintan Kepulauan Riau memanfaatkan objek wisata gurun pasir sebagai matang pencarian baru. Warga menyediakan kebutuhan pasir dari pasir-pasir yang hanyut di tepian objek wisata gurun pasir. Inilah kondisi terkini hamparan objek wisata gurun pasir Desa Busung kecamatan Sri Kuala Lobam Bintan Kepulauan Riau. Bekas pertambangan pasir Bintan Kepulauan Riau ini sepi pengunjung sejak pandemi COVID-19 melanda tanah air. Kondisi ini lantas dimanfaatkan warga sekitar untuk menjual pasir yang ada di ruas aliran bukit-bukit pasir. Sulung salah satunya. Pria berusia 70 tahun ini masih terlihat kuat menyekop pasir dari alat seadanya ke dalam truk pengangkut pasir. Sulung bersama tiga pria lainnya diupas 150 ribu rupiah untuk setiap muatan penuh pasir dari setiap trik truk pengangkut pasir. Dari setiap upas satu trik muatan pasir hasilnya dibagi empat. Dalam sehari, sulung dapat memenuhi permintaan dua hingga empat trik truk pengangkut pasir yang datang dari Tanjung Pinang maupun Bintang. Menggali pasir ini sudah dilakukan sulung lebih dari 20 tahun. Saya kerja pasir ini sudah sampai 20 tahun. 20 tahun? Gali-gali seperti ini? Iya. Ini sehari diupas berapa, Pak? Ya, hitungan baginya lah. Berempat begini? Iya, 150 ribu bagi empat. Pasti gak lebih seorang gitu. 150 ribu bagi empat? Iya. Itu sehari bisa berapa kali, Pak? Gali-gali. Ini keadaan gantung lori lah. Sebagian supir pengangkut pasir memilih mengambil pasir di tempat ini untuk membagi pekerjaan warga sekitar, meski harganya jauh lebih mahal dari pertambangan pasir legal ditembeli. Supir truk mengatakan, pasir tersebut merupakan pesanan dari toko bangunan di Tanjung Pinang dan Bintang. Untuk upah sekali angkut pasir, supir truk mematok harga 350 ribu hingga 400 ribu rupiah per trip di wilayah Bintang. Sedangkan untuk wilayah Tanjung Pinang dipatok harga angkut hingga 500 ribu rupiah untuk sekali angkut. Paling dua kali, gitu aja. Tergantung pesanan ya? Tergantung pesanan juga sih. Ini kalau, apa namanya, upah untuk bayar angkutnya dan itunya berapa? Setiap hari. Paling sekitar 200 ribu rupiah. 200 ribu rupiah? Untuk angkutnya aja? Iya. Kalau dari toko jual? Kalau dari toko mungkin jual sekitar 38 ribu rupiah atau 400 ribu rupiah. 400 ribu rupiah. Kalau untuk sekitar daerah sini. Kalau untuk ke Pinang? Kalau ke Pinang mungkin ya karena jarak tempuh ya. Kemikiran bisa-bisa sekitar 500 ribu rupiah. 500 ribu rupiah. Sekarang ini susah bang, mau cari pasir sekarang. Ngambilnya di sini? Ngambilnya di sini. Kalau kita ngambil ada di PT Tembeling di situ. Cuma kasihan masyarakat aja. Kalau daerah sini, masyarakat sini kalau ngambil pasir dari PT Tembeling, nggak bisa. Kalah sama di tembeling. Kalau di tembeling berapa? Tembeling kan berkubingnya 150. Pasir menjadi bahan material bangunan yang sulit didapatkan dalam beberapa waktu. Sejak aparat hukum menutup sejumlah akses pertambangan pasir ilegal di sejumlah wilayah di Bintan. Tapi sebagian warga setempat memilih untuk menyediakan kebutuhan material pasir dari pasir hanyut. Salah satunya di objek wisata gurun pasir di Bintan ini. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Aji Anugraha, UTV, mengabarkan.